selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat malam semuanya selamat menikmati 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 Dengar suara saya atau tidak, kawan-kawan? Kawan-kawan Ya, Mbak Luna, Mbak Rani, Mbak Rati Mas Derma, dengar suara saya atau tidak, Mas Derma? Mbak Luna, Mbak Rani Mas Dermotro Selamat malam semuanya, bisa dengar suara saya atau tidak? Halo semuanya, ada yang bisa dengar suara saya? Tidak ada suaranya sama sekali ya mbak? Halo? Mbak Rani, Mbak Rani, Mbak Luna Iya, Mas Darma, dengar suara saya atau tidak Mas Darma? Mbak Luna Terima kasih telah menonton Mbak Rani, dengar suara saya atau tidak Mbak Rani? Halo semuanya Halo semuanya, selamat menikmati! Halo semuanya, selamat menikmati! Mbak Luna Mbak Luna Mbak Rani Oh iya, saya keluar dulu ya kawan-kawan Coba saya keluar dulu Terima kasih Terima kasih Selamat malam, bagaimana kawan-kawan setelah saya keluar Saya keluar langsung masuk lagi, login lagi tadi Sudah terdengar atau belum kawan-kawan? Selamat malam, bagaimana kawan-kawan setelah saya keluar dulu ya kawan-kawan setelah saya keluar dulu ya kawan-kawan. Selamat malam, bagaimana kawan-kawan? Sudah dengar atau belum, Mbak Luna? Sudah ada, Mbak Luna. Yang lainnya bagaimana? Ya, 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 terima kasih Mbak Rani Ya, 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 ya Tapi itu kok ada semester 6 Saya tidak membaca ada semester 6 Langsung saya upload Tahu-tahu tadi chat sama Mbak Rani Ternyata memang salah di semester 6 Bukan semester 5 Saya minta maaf kawan-kawan Ya sekarang langsung saja Kita mulai pembelajarannya Yaitu Sebelum kita mulai Marilah kita berdoa Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing berdoa Mulai Ya selesai Ya itu mas Mas siapa itu Mas Kusmarno Ya Langsung kita mulai Yaitu pada pembelajaran Activity 7 Yaitu Pembelajaran Ya mas Kusmarno Yaitu Aktivitas 7 Aktivitas 7 Practice eating with a friend The following short dialogue Oh siswa baru ya Mbak ya Ya makanya kok Ya makanya kok Agak asing gitu loh Yang kita ketujuh ini Yaitu Disuruh memperaktekkan Membaca dengan teman Menggunakan Mengikuti Dialog pendek Ya Nanti ada beberapa situasi Untuk situasi yang pertama Situasi Wan Amir Kemudian Ali Berkata Sorry Could you repeat What you just said Yaitu maaf Bisa Kamu mengulang Apa yang baru saja Kamu katakan Kemudian Amir I said I said Tuesday Next week Is the do that For our assignment Yaitu Saya Berkata Selasa Yang akan datang Adalah Tanggal jatuh Tempo Penugasan kita Yaitu Ini adalah Dialog Antara Amir Dan Ani Untuk situasi Yang pertama Kemudian Ani Yes You are right But I'm sure That I can Submit It's before That How about you Ya Kamu benar Tetapi Saya yakin Bahwa Saya dapat Mengajukan Sebelum itu How about you Bagaimana Denganmu Kemudian Amir Berkata I'm not Too sure I will be Able To make It Saya Tidak Benar Benar Yakin Akan Mampu Membuat Itu Untuk Yang Amir Tetapi Untuk Yang Ani Dia Pasti Yakin Akan Selesai Sebelum Waktunya Atau Sebelum Hari Selasa Kemudian Kemudian Ani Yes You can I'm sure You can Ya Kamu bisa Saya yakin Kamu bisa Nah itu adalah Situasi yang pertama Yaitu Persakapan Antara Amir Dan Ani Tentang Jatuh Tempo Atau Penugasan Yang Harus Segera Selesai Pada Situasi Pertama Ini Ani Ani Meminta Kepada Amir Untuk Mengulang Perkataannya Amir Yaitu Dengan Cara Sorry Could You Repeat What You Just Said Seperti Itu Nah Saya Lanjutkan Nanti Untuk Latihannya Kita Bersama Sama Untuk Situation Tentang 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 Yaitu Anang Did you do the test Very well Andi Apakah Kamu Telah Menyelesaikan Tes Dengan Sangat Baik Andi Anang Bertanya Kepada Andi Apakah Kamu Telah Selesai Telah Menyelesaikan Tes Sangat Baik Andi Kemudian Andi No Definitely Not I Don't Have A Hope Of Getting Even Even 50 Tidak 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 Pasti Tidak 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 50 Dengan perkataan No, definitely No, definitely not I don't have a hope Of getting Even 50 Kemudian pertanyaan Anang But are you sure? Tetapi apakah kamu yakin? Kemudian Andi Absolutely Tentu Not a hope Tidak ada harapan Andi itu sudah Belum-belum itu sudah menyerah Dan tidak yakin Dengan perkataan tadi No, definitely not I don't have I don't have a hope Of getting Even 50 Kemudian yang Andi Absolutely Not a hope Tentu Tidak ada harapan Kemudian yang Anang Don't worry too much Next time Better Yaitu Don't worry too much Jangan terlalu Khawatir Lain kali Lebih baik Nah itu adalah beberapa contoh Dari Situasi kedua Yaitu menerangkan Anang Sama Andi Menerangkan Ketidakraguan Ya Mbak Maifuza Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Mbak Langsung saja Mengikuti Itu adalah Contoh dari situasi Bahwa Andi Ragu Atau yakin Bahwa dia Tidak akan Mendapatkan 50 Tadi Tidak akan Tidak berharap Untuk mendapatkan 50 Nah kemudian Untuk selanjutnya Yaitu Situasi 3 Fatima Anissa Do you think that it Will be possible To go on holiday To the moon In the next 50 year Anissa Apakah kamu Bersikir Bahwa itu Akan membuatmu Menjadikan mungkin Untuk liburan Kebulan Di 50 Tahun Yang akan Datang Fatima Berkat Bertanya Bersanya kepada Anissa Anissa Apakah kamu Apakah kamu Bersikir Bahwa Itu membuatmu Menjadi Mungkin Untuk Pergi Liburan Kebulan Kebulan Di 50 Tahun Yang akan Datang Kemudian Anissa Menjawab Well I'm sure It could Happen Why Make Saya yakin Itu Bisa Terjadi Anissa Yakin Bahwa Itu Bisa Terjadi Kemudian Why Kenapa Anissa Anissa Yakin Kalau 50 Tahun Kedepan Dia Bisa Liburan Kebulan Kemudian Fatima Menjawab Well I was just Wondering It would Be a great Achievement Yaitu Saya Hanya Tersengang Itu Akan Menjadi Prestasi Yang Bagus Karena Sepertinya Tidak Mungkin Untuk Liburan Kebulan Makanya Fatima Berkata Well I was just Wondering It Would Be a great Achievement Yaitu Saya Ragu Saya Hanya Terjengang Itu Akan Menjadi Prestasi Yang Lebih Bagus Iya Mbak Ayi Silahkan Masuk Iya Langsung Saja Mengikuti Mbak Ayi Iya Sama Sama Nah Untuk Situation 4 Coba Saya Besarkan Ya Untuk Situation 4 Yaitu Do you Think That England Will Wait The next Urban Cup Tidak Terdengar Lagi Ya Mbak Ya Mas Mas Kusmarno Apakah Kamu Berpikir Bahwa Inggris Akan Menjadi Juara Di Kejuaraan Eropa Selanjutnya Ya Terima Kasih Semoga Suaranya Tetap Terdengar Apakah Kamu Berpikir Inggris Akan Menjadi Juara Di Kejuaraan Eropa Selanjutnya Kemudian Yang Napsir Menjawab Yes Of Course They Will Why Don't You Think Su Ya Tentu Mereka Bisa Kenapa Tidak Kamu Berpikir Juga Untuk Su Yang Di Belakang Itu Berarti Juga Kemudian Wahyu Well I am The fool About That They Have Not Made A Better Team Yes Baik Baik Saya ragu Tentang Itu Baik Saya ragu Tentang Itu Mereka Mereka Belum Membuat Have Not Made Mereka Belum Membuat Team Lebih Baik Mereka Maksudnya England Tadi Inggris Itu Belum Membuat Team Yang Lebih Baik Kemudian Untuk Situation Five Aning What do you think Of our New Classmate Fatima Bagaimana Bagaimana Pendapatmu Tentang Teman Kelas Baru Kita Bagaimana Pendapatmu Tentang Teman Kelas Baru Kita Fatima Kemudian Adi Si Is Really A Dirigent Student Dia Benar-benar Siswa Yang Rajin Kemudian Aning Aning I think so She has never been left She is Always 15 Minutes Earlier Before The Class Time Saya Berpikir Juga Dia Maksudnya Dia Fatima Tidak Pernah Terlambat She has Never been left Dia Tidak Pernah Terlambat She is She is always 15 Minutes Earlier Before The Class Start Dia Selalu 15 Menit Lebih Dahulu Sebelum Kelas Dimulai Fatima Fatima Adalah Terkenal Siswi Yang Rajin Selain Rajin Dia Juga Tepat Waktu Atau Dia Sebelum 15 Menit Sampai Kepulahan Kemudian Andi Menjawab Is Si What A Diligen Sudah Si Apakah Dia Betapa Rajin Siswa Itu Teman Teman Menyebutnya Fatima Adalah Sebagai Siswa Yang Rajin What A Diligen Sudah Si It Ya Gimana Mbak Rani Ya Gimana Mbak Rani Tepat Mbak Rani, Mbak Rani masih ada keperluan ya? Mbak Rani, dengar suara saya atau tidak kawan-kawan? Mbak Luna, masih dengar suara saya? Ya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Rani kalau ada keperluan. Ya, terima kasih, Mas Kus. Ya, silakan Mbak Rani. Ya, selanjutnya adalah Activity Edu. Yaitu Aktivitas Delapan. Aktivitas Delapan. Isi di dalam yang kosong atau titik-titik ini. Kemudian, di masing-masing mengikuti beberapa dialog dengan ekspresi yang benar. Setelah itu, jawab beberapa pertanyaan. Untuk dialog one. Untuk dialog pertama. Tono, what do you think of uni? Tono, bagaimana pendapatmu tentang uni? Itu untuk dialog yang pertama. Kawan-kawan, nanti kita jawab beberapa pertanyaan bersama-sama ya. Seperti biasanya. Untuk Tono, what do you think of uni? Yaitu, bagaimana pendapatmu tentang uni? Rini jawab, I've never met sock or clever student before in my life. Ya, terima kasih Mbak Luna. Ya, terima kasih Mbak Luna. Tono, bagaimana pendapatmu tentang uni? Seperti itu, siswa pandai sebelumnya di dalam kehidupanku. Dia telah mendapatkan 100 untuk hampir setiap pelajaran. Terima kasih. 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 shock or clever student before in my life she got 100 for almost every subject yaitu maaf kawan-kawan tiba-tiba kok internet internetnya hilang apa sinyalnya hilang saya tidak pernah bertemu seperti itu siswa pandai sebelumnya di dalam hidupku ya ya mas musmarno tadi tiba-tiba sinyalnya hilang kemudian she got 100 for almost every subject yaitu dia telah mendapatkan 100 untuk hampir setiap pelajaran setiap pelajaran kemudian what bla 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 kira-kira isinya apa kawan-kawan seperti tadi untuk yang ini tadi what a diligence then she is yaitu betapa rajinnya siswa itu kalau ini apa betapa apa kira-kira kawan-kawan what apa kawan-kawan mas derma mbak rati mbak may fuze mbak ai semuanya mas kusmarno ini kira-kira untuk dibuat seperti ini what a diligence student she is ini kalau dibuat buat apa yaitu diambil dari sini what clever student student see it kemudian ya ini titik-titiknya ini bisa diisi dengan what ini what a clever student see it ya untuk pertanyaannya untuk pertanyaannya question ya untuk yang a what type of student is uni what type of student of uni yaitu tipe murid seperti apa uni jawabannya apa kawan-kawan ya masih dengar suara saya atau tidak mas jerman mbak rati mbak fitri mbak may fuze mbak ai mas kusmarno mbak luna ya terima kasih ya jawabannya gimana mas iya mbak iya mbak rati tidak 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 kedengeran ya kita jawab kita jawab bersama-sama ya kawan-kawan kira-kira apa mas derma mas derma sama mas siapa tadi ya mas kusmarno mbak rati mbak ai juga oh iya mbak ai ini what type of student is uni iya iya untuk yang a jawabannya apa iya tipe murid seperti apa uni uni tipe murid yang bagaimana pemalas atau bagaimana tadi iya mas derma tipe murid yang bagaimana mas derma iya mas kusmarno jawabannya apa untuk yang a what type of student is uni tipe murid seperti apa uni yaitu e e clever student yaitu murid yang siswa 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 pandai untuk yang soal yang pertama yaitu what type of student is uni tipe yang bagaimana tipe murid seperti apa uni yaitu jawabannya ya jawabannya adalah a clever student ya yaitu a clever clever student iya mbak luna ya itu untuk yang a sampai c ini ya a sampai c ini adalah pertanyaan mengikuti dialog yang pertama bisa dicari di jawaban di 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 dialog yang pertama oh tadi gak ada suaranya ya mbak luna iya terima kasih iya untuk yang pertama jawabannya adalah a clever student iya untuk yang B yaitu yang B yaitu who is surprised siapa yang terkejut yang B siapa yang terkejut iya yang terkejut siapa yang terkejut disini iya tono atau rini mas mas derma mbak ai kira kira-kira tono atau rini mbak luna ini tadi kan tono bertanya apa yang kamu bagaimana pendapatmu tentang yeni iya siapa 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 yang terkejut karena tahu kalau rini itu sering mendapatkan nilai 100 yang terkejut adalah dengan kata-kata dia atau uni itu sering mendapatkan nilai 100 yang paling tepat adalah rini dengan kata-katanya ini 100 for almost every subject yaitu rini yang terkejut terkejut karena uni adalah anak yang pandai karena nilainya hampir nilainya 100 setiap mata pelajaran suaranya kecil banget ya mas java ini sudah sudah full mas mas java oh gitu iya iya suara saya sudah saya dekatkan speaker sangat dekat sekali dengan laptop tapi entah kenapa mungkin sinyalnya ya mas java ya dua luna sedang ya ya terima kasih ya untuk jawaban pertama adalah si istri rini dia dia adalah ini ya maaf mas java ya untuk yang si yaitu yang c why is he or si surprise tadi yang yang terkejut adalah rini maka ini memakai si tidak memakai he why is surprise mengapa dia atau dia rini terkejut alasannya apa kenapa rini terkejut tadi because apa ya karena mendapat nilai 100 ya terima kasih terima kasih mbak luna mas java because he got 100 for almost every subject ya karena mendapatkan nilai 100 pada setiap mata pembelajaran ya terima kasih mas kusmarno ya sekarang kita lanjut ke dialog 2 yaitu dialog kedua bambang do you see what the circus man has done apakah kamu melihat bahwa orang sirkus apa yang dilakukan orang sirkus apa yang kamu lihat bahwa yang dilakukan yang telah dilakukan orang sirkus yang telah dilakukan orang sirkus itu apa kemudian agus menjawab yes how could not he miss the ballon on the girl he even talk he has he was been for that when he was shooting yeah gimana bisa how could not bagaimana bisa dia kehilangan balon di kepalanya di kepalanya perempuan itu meskipun he has been for that yaitu meskipun menutup matanya dengan kain when he has for that yaitu menutup matanya dengan kain ketika dia menembak nah ini adalah sirkus dimana balon yang di atas kepala itu terjatuh ketika orang sirkus tadi adalah menembak nya walaupun menembaknya menggunakan penutup mata menutup matanya dengan kain bagaimana bisa dia kehilangan balon di kepala perempuan itu meskipun menutup mata dengan kain ketika menembak what bla 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 kalau yang ini tadi what a clever student kira-kira what apa itu kawan-kawan kalau dia bisa dia bisa melakukan pertunjukan sirkusnya dengan baik maka what apa kira-kira kalau yang tadi adalah what a clever student he is kalau yang ini adalah titik-titik ini bisa kita isi dengan what amazing sirkus sirkus men he is ya untuk yang ini bisa kita katakan what a what amazing sirkus man he is itu betapa luar biasa betapa luar biasa orang sirkus itu untuk selanjutnya untuk yang log yang kedua yaitu kita jawab pertanyaannya bersama-sama what has the sirkus man done yaitu apa yang sirkus orang sirkus itu yang telah dilakukan apa yang telah dilakukan mas darma mbak rati mbak fitri mbak maifuza mbak rara semuanya kawan-kawan apa yang orang sirkus itu lakukan ya dia telah melakukan apa ya bisa kita jawab dengan ini he missed the ballon on the girl's head even talk he was blind for that when he was shotting yaitu dia melakukan pertunjukan tadi yaitu ya ya mbak luna yang mana mbak luna yang perkataannya bambang atau perkataannya agus mbak luna ya yang perkataannya bambang atau agus mbak luna oh yang barusan dibaca berarti pertanyaannya ya mbak oh yang agus ya do you see what the circus man has done yaitu apakah kamu melihat bahwa laki-laki sirkus yang telah yang telah dia lakukan kemudian yang telah dilakukan laki-laki sirkus apakah agus melihat seperti itu agus yes how could not he miss the ballon on the girl's head even talk he was blind for that when he was shopping ya gimana bisa dia kehilangan balon di atas kepala perempuan itu meskipun dia menutup mata dengan kain ketika dia dia maksudnya dia dia sirkusman tadi ketika dia menembak kemudian untuk what tadi saya tulis what amazing sirkusman he is yaitu betapa luar biasa orang sirkus itu ya untuk pertanyaannya untuk pertanyaannya what has the sirkusman done yaitu apa yang telah dilakukan orang sirkus tadi ya terima kasih he missed the ballon on the girl's head oven top ya ya sampai situ juga bisa kemudian dilanjutkan sampai he was blindfolded when he was shooting juga bisa ya terima kasih kemudian untuk yang B kawan-kawan masih dengar suara saya kemudian untuk yang B who is surprised yaitu siapa yang terkejut siapa yang terkejut melihat melihat sirkus tadi yaitu pertunjukan dimana balonnya jatuh walaupun matanya ditutup siapa yang terkejut tadi mas kusmarno mbak fitri mbak mayfuzah mbak rara siapa yang terkejut tadi bambang atau agus iya terima kasih mbak luna mbak mas kusmarno iya mas dharma dengar atau tidak suara saya mbak rara iya mbak fitri untuk iya mas dharma terima kasih mbak fitri kira-kira bambang atau agus mbak jawabannya yang terkejut terkejut karena melihat pertunjukan tadi balonnya lepas di atas kepala perempuan walaupun matanya ditutup putus-putus ya mbak iya mbak rara iya yang tepat adalah agus kemudian untuk yang c atau yang c yaitu karena agus tadi yang terkejut maka dia menggunakan he tidak c why is he surprised mengapa agus atau dia terkejut apa yang menjadi alasan kenapa agus tadi terkejut kira-kira apa kawan-kawan yang menjadi alasan because 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 kawan-kawan because because apa kawan-kawan iya Mengapa dia terkejut Iya mbak Luna, yang tepat bikas apa Suaranya putus-putusnya mbak Rati Mungkin keluar dulu nanti masuk lagi mbak Rati Iya Iya balonnya di atas kepala Iya Iya tepatnya adalah Ini Karena dia menutup mata dengan kain ketika menembak yang menjadi terkejut Iya terima kasih mbak Luna Iya terima kasih mas Kusmarno Iya Sekarang kita lanjut ke dialog 3 Untuk dialog 3 Yaitu nanti tidak ada pertanyaan Tetapi perlu kita fahami Untuk Penggunaan kata-katanya Ali Kamu tampak sangat bahagia Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kemudian fahami berkata Guess what? Guess what? Today is the happiest day in my life Guess what? Yaitu Tebak apa? Hari ini adalah hari paling bahagia di dalam hidupku Kemudian Ali Kemudian Ali Really benarkah Fahmi Yes Finally I got 100 on the last mathematics test Akhirnya saya mendapat 100 di tes matematika yang terakhir Ya wow Mbak Luna dapat matematika nilai matematika 100 Bahasa Inggris juga 100 ya Mbak Luna Ya Kemudian Ali Ya semoga bisa dapat Ya setidaknya kalau tidak 100 mendekati sempurna Ya Kemudian Ali Sorry Could you repeat what you just said? Karena Karena Ali tidak begitu mendengar Maka Ali mengucapkan kata-kata seperti ini Sorry Sorry Could you repeat what you just said? Maaf Dapatkah kamu mengulang Apa yang baru saja kamu katakan? Kemudian Fahmi I said I got 100 on the last mathematics test Saya berkata Saya mendapatkan nilai 100 di tes matematika yang terakhir Kemudian Ali What a surprise But anyway Congregation On your big achievement Betapa terkejutnya Tetapi Bagaimanapun Selamat untukmu Hasil pencapaianmu Hasil pencapaian yang besar Achievement adalah Hasil pencapaian Ya kemudian Saya lanjutkan ke dialog Poi Yaitu dialog 4 Yaitu Adi Guess what Aning Our father just made a surprise On my birthday Yaitu Tebak apa Aning Ayah kita baru saja Membuat kejutan di hari ulang tahunku Ya Kemudian Aning Really Benarkah What happened Apa yang telah terjadi Kemudian Adi Gambarnya muter-muter Mas Kusmarno Ya keluar dulu Mas Kusmarno Nanti masuk lagi Kemudian Adi Kemudian Aldi You'll never guess He promised To buy To me A new motorcycle If I If I get At least 19 On much Say And English Sinyalnya hilang ya Mas Kusmarno Ada Waktunya tinggal 5 menit Waktunya tinggal 5 menit Kawan-kawan Tadi tersita Gara-gara Tidak bisa Masuk Sama Salah Salah Grup Tadi Oh gitu ya Mas Kus Ya Kamu tidak akan Pernah bisa Menebak Apa yang telah Untuk membeli Kumotor baru Jika Saya Mendapat Les Paling sedikit Paling sedikit 90 Pada Pada Pelajaran Matematika IPA Dan Bahasa Inggris Kemudian Aning A motorcycle What Are you sure About it Sebuah Sepeda Motor Apa Apakah Kamu Yakin Tentang Itu Definitly Pasti Adi Mau Dibelikan Ayahnya Sepeda Motor Di hari Ulang Tahunnya Tetapi Aning Tidak Yakin Sehingga Dia Mengatakan Seperti A motorcycle What Are you sure About it Seperti Itu Kita Jawab Tiga Pertanyaan Ya Kawan 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 Kita Jawab Tiga Pertanyaan Saja Setelah Itu Nanti Selesai Ya Question Who is Aning To Adi Siapa Aning Dan Adi Ini N Kawan Kawan Aning And Adi Who is Aning And Adi Siapa Aning And Adi Siapa Kawan Kawan Kira They Are They Are Apa They Are Brother And Sister Yaitu Saudara Laki-laki Dan Saudara Perem Puan Ya Bisa Dijawab Dengan They Are Brother And Sister Ya Kemudian Yang Nomor Dua Number Two What Are Adi And Aning Talking About Apa Yang Dibicarakan Adi Dan Aning Yang Dibicarakan Adi Dan Aning Yaitu Apa There Is Father Just Met A Surprise On Adi Bedai Yaitu Dia Ayahnya Yaitu Akan Membuat Surprise Kepada Di hari Ulang tahunnya Adi Kemudian Yang Nomor Tiga How Is Surprise List The Expression In The Dialog With Show That She He Is Tadi Yang Terkejut Adel Aning Berarti She Dia Pakai He She Is Yaitu Siapa Yang Terkejut Daftar Beberapa Ekspresi Di Dalam Dialog Yang Menunjukkan Dia Terkejut Yaitu Siapa Yang Terkejut Tadi Yang Terkejut Siapa Kawan Kawan Aning Atau Adi Kawan Kawan Ya Yang Terkejut Adalah Aning Ya Aning Yang Terkejut Yaitu Dengan Kata-katanya Ini Really What Happen Benarkah Apa Yang Terjadi Kemudian Sama Ini A Motor Sakel What Are You Surabot It Yaitu Sebuah Sebeda Motor Apa Apakah Kamu Yakin Tentang Itu Nah Itu Adalah Sebuah Ungkapan Terkejut Sampai Sampai Disini Kawan Kawan Pembelajaran Kita Apabila Ada Salah Kata Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Good night Selamat Istirahat Maaf Ya Kawan Kawan Tadi Waktunya Tersisa Hampir 45 Menit Ya Ya Terima Kasih Sampai 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 Sampai